Pemerintah Kota Lubuklinggau bersama dengan pihak PT Cikancreng dan instansi terkait, mulai dari pihak Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, bahkan Kejaksaan menggelar pertemuan terpadu penataan lahan Cikancreng yang berlangsung di Offroom Dayang Torek, Kompleks Perkantoran Wali Kota Lubuklinggau. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Lubuklinggau, Suleiman Kohar. Hasilnya, pemerintah akan membentuk tim penyelesaian sengketa lahan PT Cikancreng untuk mencari solusi terbaik. Pembentukan tim ini pun akan melibatkan seluruh forum komunikasi perangkat daerah dan instansi terkait lainnya. Tim yang bakal kita libatkan ini dari mana-mana baik. Perwakilan PT Cikancreng, Abdul Mies, menyampaikan jika pertemuan tersebut adalah untuk mencari jalan keluar dan solusi terbaik bersama, baik untuk kepentingan perusahaan, pemerintah kota, dan juga masyarakat. Pihak PT Cikancreng pun masih membahas permasalahan ini secara menyeluruh. Kita satukan persepsi lah dengan semua pihak untuk mencari solusi terbaik bersama. Pak, rencana apa memang mau diserahkan untuk tanah yang sudah dibangun oleh Pempa ini dan juga sudah dibutuhkan masyarakat itu? Ya itu nanti kita sedang kita bicarakan secara keseluruhan. Secara itu, semoga mudah-mudahan bisa selesai dengan baik untuk kepentingan semuanya. Sementara itu, PT Cikancreng dinyatakan sah atas kepemilikan lahan seluas 1.245 hektare oleh peradilan Tata Usaha Negara beberapa waktu lalu.